Petugas BKSDA Kalimantan Tengah bersama warga berhasil menangkap buaya yang menyerang seorang kakek di Kota Waringin Barat. Korban diserang buaya saat mengambil air hudu di sungai sebelum sholat subuh. Video apatir merekam proses penangkapan buaya muara sepanjang 3 meter di desa Tanjung Terantang, Kejabatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sepuluh punya buaya menyerang seorang kakek warga desa setempat hingga mengalami luka di tangannya. Pihak SKW 2 Pangkalan Bun BKSDA Kalimantan Tengah yang menerima laporan adanya buaya menyerang warga segera berangkat ke lokasi untuk melakukan evakuasi buaya. Diduga buaya berkeliaran di sekitar permukiman karena buaya mengikuti air sungai yang meningkat hingga masuk ke permukiman dikarenakan hujan deras. Pihak BKSDA sebenarnya telah melakukan mitigasi dengan memberi imbawan agar warga mengurangi aktivitas di sungai saat kondisi air sungai meluap. Kita dapat informasi bahwa ada masyarakat yang diserang buaya. Tepatnya pada pukul 4 subuh. Pada saat yang bersangkutan sedang mengambil air wudu. Sehingga kita dapat informasi pada pukul 7 pagi. Pada saat pukul 7 pagi kita langsung membentuk tim wet life rescue unit untuk melakukan observasi di lapangan. Kini buaya masih diamankan di markas BKSDA Pangkalan Bun dan akan segera dilepas iliarkan ke habitatnya di sungai bulu Taman Nasional Tanjung Putih. Dari Pangkalan Bun Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Anyus melaporkan.